Gula adalah senyawa karbohidrat yang umumnya digunakan sebagai pemanis dalam makanan dan minuman. Biasanya diperoleh dari sumber alami seperti tebu, bit gula, jagung, dan buah-buahan. Gula memiliki kegunaan yang luas dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dalam industri makanan, gula digunakan untuk meningkatkan rasa dan kelezatan makanan. Pemanis ini memberikan rasa manis yang disukai oleh banyak orang dan membuat makanan terasa lebih enak. Gula juga berperan dalam karamelisasi, yaitu proses di mana gula terurai dan menghasilkan rasa karamel yang khas. Rasa manis gula juga digunakan dalam pembuatan minuman ringan, permen, kue, roti, dan berbagai jenis makanan penutup. Selain sebagai pemanis, gula juga berfungsi sebagai bahan pengawet dalam makanan dan minuman. Kandungan gula yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme, memperpanjang umur simpan produk, dan mencegah pembusukan. Contoh penggunaan gula sebagai pengawet adalah dalam pembuatan selai, marmalade, dan buah kaleng. Gula juga memiliki peran penting dalam industri pembuatan minuman beralkohol. Dalam proses fermentasi, gula diubah menjadi alkohol oleh ragi. Proses ini membantu dalam produksi bir, anggur, dan minuman keras lainnya. Selain itu, gula juga digunakan sebagai bahan pembuatan sirup dan minuman ringan. Selain kegunaannya dalam industri makanan dan minuman, gula juga digunakan dalam proses pembuatan produk kosmetik dan perawatan tubuh. Dalam produk perawatan kulit dan mandi, gula berfungsi sebagai eksfolian alami yang membantu mengangkat sel kulit mati dan memberikan kelembutan pada kulit. Gula juga sering digunakan dalam pembuatan skrap tubuh, masker wajah, dan lip balm. Namun, konsumsi gula yang berlebihan juga memiliki dampak negatif bagi kesehatan. Konsumsi gula berlebih dapat menyebabkan peningkatan berat badan, risiko diabetes, penyakit jantung, dan gangguan metabolik lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengonsumsi gula dengan bijak dan memperhatikan asupan gula harian yang dianjurkan. Ada banyak jenis olahan yang terbuat dari gula. Berikut adalah beberapa contoh olahan yang menggunakan gula. 1. Permen Permen adalah makanan manis yang terbuat dari gula, sirup jagung, dan berbagai bahan tambahan lainnya. Ada berbagai macam permen, seperti permen karet, permen gula, permen karamel, permen jelly, dan banyak lagi. 2. Kue dan roti Gula digunakan dalam pembuatan kue dan roti untuk memberikan rasa manis dan kelezatan. Kue-kue seperti kue bolu, kue tart, donat, muffin, dan berbagai jenis roti seperti roti manis, roti cinnamon, dan roti manis lainnya menggunakan gula sebagai bahan penting. 3. Es krim Gula digunakan dalam pembuatan es krim untuk memberikan rasa manis dan tekstur yang lezat. Es krim juga dapat mengandung sirup gula, sirup jagung, atau gula kelapa sebagai pemanis tambahan. 4. Coklat dan Permen Coklat Coklat mengandung gula sebagai bahan utama, di mana biji kakao yang pahit dikombinasikan dengan gula untuk menciptakan rasa manis yang disukai oleh banyak orang. Permen coklat juga menggunakan gula sebagai bahan utama dalam pembuatannya. 5. Yogurt dan sereal Yogurt yang dikemas seringkali mengandung gula sebagai bahan tambahan untuk memberikan rasa manis. Sereal juga sering diberi tambahan gula untuk meningkatkan rasa dan kelezatan. 6. Minuman kemasan Minuman kemasan seperti minuman teh manis, minuman kopi siap saji, dan minuman berenergi mengandung gula sebagai pemanis utama. Dalam kesimpulannya, gula memiliki kegunaan yang luas dalam berbagai industri seperti makanan, minuman, kosmetik, dan perawatan tubuh. Gula digunakan sebagai pemanis, pengawet, bahan fermentasi, dan eksfolian alami. Namun, penting juga untuk memperhatikan konsumsi gula secara bijak agar dapat menjaga kesehatan dan mencegah dampak negatif yang mungkin terjadi akibat konsumsi gula berlebihan. Terima kasih telah menonton!